Oh Oh Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim Faslun Fi Furudil Wudu'i 42 Dah Faslun Fi Furudil Wudu' Faslun itu Mubtada Fi Hurubjal Furudi Majarul Fi Furudil Fi Furudil Fi Furudil itu jadi Khobar Shibuhul Jumlah Furudi jadi Mudob Wudu'i jadi Mudob Funi'lai Eropnya gitu, karena tahu nanti Ustaz-Ustaz mau ngajar kan Takut orang Nahu Diyoni Cuma jangan tanya Nanti kalau tidak bertanya nanti Nahu Kita fokus ngajipiki aja Nahunya jangan usah ditanya Ya Nakut-nakutin orang Faslun Fi Furudil Wudu'i Ini suatu fasal pada menyatakan Fardu Wudu' Fardu itu ya Rukun Ya jadi Fardun itu Mufrodnya Furudun itu jah Jama'nya Ruknun Itu Mufrodnya Arkanun Itu Jama' Cuma pernah nggak kita mikir Ya Fardun Ya Furudun Atau Arkanun Ya Furudun itu kan Rukun juga Arkanun ya Rukun itu sendiri Samanya itu kan gitu kan Tapi kenapa ketika menyebutkan Mandi wajib Ataupun Wudu' itu menggunakan Lapas Furudun Atau Fardun Kenapa nggak dengan lapas Arkanun Misalnya Faslun Fi Arkanil Wudu'i gitu Fasal tentang Rukun Wudu' jelas Kenapa dengan lapas Furud Ngerti yang saya maksud Gini Kalau sholat Sholat itu Arkanus sholati Kan gitu kan Kenapa nggak Furudus sholati Kenapa dengan lapas Arkanus sholah Baik lapas Fardun Rapas Rukun Atau jamaknya Furudun Dengan Arkanun Artinya sama kan gitu kan Tapi penggunaannya beda Gini Kalau Wudu' Itu disyaratkan Mualah tidak Atau Mualah Misalnya gini Ini kampung apa namanya ini Pematang Nibung Oh dan Bewudu' lah disini Begitu sampai Membasu wajah Mati air Walhasil Saya pergi ke pari-pari Nyambung wuduknya disana Kan gitu Tadi sampai mana basunya Wah Wajah atau muka Mati air Keliling-keliling tak ada lagi air Sampai ke pari-pari Barulah jumpa air Hidup disana Kita sambung lah wuduk tadi Basu tangan aja Lanjutkan disana Sah gak wuduknya Sah kan Selama tidak terjadi yang membatalkan Wuduk Sah wuduknya Yang jelas sah Kenapa? Karena Mualat itu tak wajib Mualat itu tadi bersegera dia Nyambung terus Tentang Mualat itu Sampai kering tidak keringnya Nanti lababnya Kan gitu kan? Yang jelas kita fokus dulu ke Mualat Mualat pada wuduk itu tidak wajib Buktinya apa? Mati air disini Baru sampai membasu wajah Disambunglah sisanya di pari-pari Sah kan wuduknya Kenapa? Karena tak wajib Mualat Hukumnya Sunan Itu namanya Mualat Berkesinambungan antara satu rukun dengan rukun yang lain Tidak diputus oleh sesuatu Itu namanya Mualat Atau Mualat Kalau sholat Allahu Akbar Agak sorak minum kojok Bismillahirrahmanirrahim Sah apa enggak sholatnya? Tak sah Berarti antara satu rukun dengan rukun yang lain Wajib Mualat Tak boleh terputuskan dengan segala sesuatu pun Nah disini ya Lapas Fardun atau Furudun Itu digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib Mualat padanya Sementara lapas arkanun atau rukun Untuk sesuatu yang wajib Mualat padanya Jadi kalau buat soal ujian anak sekolah Pakai bahasa Arab Jangan bahasanya Udhkur Tulislah Tuliskanlah Udhkur arkanul wudui Salah Ya Harusnya Udhkur furudul wudu Karena lapas furud atau fardun Itu untuk sesuatu yang dianya tidak disyaratkan Mualat Nah wuduk tadi Syaratnya Syaratnya Mualat tidak? Tidak kan? Tapi kalau lapas arkanun atau ruknun mufrodnya Itu untuk sesuatu yang wajib Mualat Makanya kalau buat soal itu Udhkur arkanus solati Bukan Udhkur furudus solati Walaupun furud dengan arkan Itu artinya sah Sama Tapi letak penggunaannya itu beda Nah ini kalau dari sisi usul fikih Ya saya selalu katakan Saya ngajar fikih selalu Metodologi usul fikih tetap saya Jelaskan untuk nambah wawasan kita Ya Biar bisa jadi mufti Mufti medang deras Kan gitu kan? Nah tapi yang betul lah Ahlu sunnah wal jamaah Kan gitu kan? Ya jangan wahabi atau yang lainnya Ya Udah ngerti? Faham kira-kira? Kenapa dalam bepuduk Menggunakan lafaz furudul wudhui Bukan arkanul wudhu Ya karena wudhu Tidak disyaratkan muwalah Makanya pakai furud Kalau solat kenapa pakai arkan Arkanus solati Rukun-rukun solat Kenapa nggak pakai lafaz furudus solati Kan artinya arkan wudhu Arkan dengan furud sama Kan gitu kan artinya Ya sebab Solat wajib muwalat Antara satu rukun Dengan rukun yang Lainnya Tidak boleh diputus Dengan segala sesuatu Apapun Bahkan bisa batal solatnya Kan gitu kan? Beda sama wudhu Ya Setelah basuh wajah Makanlah dulu kojab Mengisap ke alidah nih Makanlah wak dulu Selesai makan Duduk kojab Mengamalkan mazhab maruku Ya habis makan Kalau nggak merokok Kurang sempurna Kan gitu kan? Makan ya rokoknya Sempurna Makanya sempurnakan lah Kan gitu kan? Mahzhab maruku namanya Selepas itu Dibasuhnya tangannya Lanjut dia wudhu lagi Boleh apa nggak? Boleh kan? Batal nggak wudhunya? Tidak Tidak kan? Ya Karena nggak wajib muwalah Beda dengan solat Ya Makanya Dengan lafaz arkanus solati Bukan furudus solati Walaupun arkan dengan furud Itu maknanya sama Itu dia Ngerti? Ya Makanya ulamak fikih itu Ada aja Karena kita aja nggak sampai mikir situ Samanya itu Kan gitu kan? Ternyata Penggunaan-penggunaannya Nggak sembarangan Itulah pentingnya Ya Usul fikih tadi disitu dia Bermula Fardu wudhu Bukan rukun wudhu Kan gitu kan? Bermula rukun wudhu Secara Sigot tulisan Jangan disebut rukun Tapi waktu menjelaskan Orang banyak menyebutnya rukun Karena sudah jadi uruf Ya sudah jadi Adat di masyarakat Sebetulnya Jangan sebut rukun Bukan berarti haram ya Cuma ini penggunaan Apa bahasa yang benar gitu ya Secara usul fikih Makanya di kitab Bermula Fardu wudhu Bukan bermula rukun wudhu Rukun wudhu Karena rukun itu Untuk sesuatu yang wajib Mualat Ya Fardu itu sebetulnya wajib Rukun wajib juga enggak? Wajib Ya sama-sama wajib Cuma penggunaan fardun Dengan rukun Nah itu tadi dia Jadi itu tadi saya katakan Bermula fardu wudhu Secara tulisan Menggunakan lapas fardu Tapi kita kalau ngejelasin Rukun wudhu 6 gitu kan Kalau di kitab Fardu wudhu Itu 6 perkara Fardu bukan rukun Cuma enggak jadi masalah ya Karena sudah jadi uruf tadi Ya Cuma ya Coba kita biasakan Kita biasakan Menyebutnya bukan rukun Tapi fardu Ya supaya Konsep usul wiki itu betul-betul diterapkan disitu Bermula fardu wudhu itu 6 perkara Jadi fardu wudhu itu 6 Agak canggung ya kan Biasa menyebutnya rukun wudhu Rukun wudhu Pertama Niat Yaitu diniatkan pada hatinya Dan sunnah menyebut pada lidahnya Ya Nawa itu ruf'al hadasi Sengaja aku angkatkan hadas Atau Nawa itu ada al wudhu'i Sengaja ku tunaikan wudhu Atau Nawa itu fardul wudhu Sengaja ku mengambil fardul wudhu Atau Nawa itu ludhu'a Gak pakai fardul Ya Nawa itu ludhu'a gitu saja Sengaja ku mengambil wudhu Atau Nawa itu toharota Lissolati Sengaja aku berniat Ya Sengaja aku bersuci Karena sembahyang Atau Nawa itu Setibahata fardusolah Sengaja ku mengharuskan Fardul sembahyang atau lainnya Fardul wudhu' yang pertama adalah niat Mana dalilnya? Dalilnya Innamal a'malu bin Niat Dan Niat itu di dalam hati Bukan yang kita ucapkan Ya Bukan kita lapaskan dengan lidah Walaupun mengucapkan dengan lidah Hukumnya sunnah Tapi kata wahabi bidoa Ya usalli fardul maghrib Gitu Sebelum takbir Itu bidoa tuh Kata mereka Nah waitul wudhu'a farduh Oh itu bidoa tuh Katanya Kata wahabi Karena kita bukan wahabi Udah gak usah kita bahas itu Cukup kita yakin Apa diajarkan tuan-tuan guru kita itu Apa di kitab Sunnah melapaskan niat Namanya talapus bin niat Kalau dalam bab fikih Ya Nah itu hukumnya sunnah Bukan bidoa Imam Nawawi pun mengatakan Sunnah Kitab-kitab pikih buka Pasti mengatakan sunnah Melapaskan niat Nah Niat wudhu itu Tidak harus panjang-panjang Disitu dicontohkan Nawaitul Ya Nawaitul Fardul wudhu Aja pun bisa Biasakan kita Nawaitul wudhu Aliroq ilhadasil asgori Fardulillahi ta'ala Tidak begitu pun Tak mengapa Yang penting Kosot Ta'in Dan fardiahnya ada Ya Nawaitul Fardul wudhu Bahkan Coba dilihat disitu Nawaitul wudhu Tidak pakai fardul Aja pun sah Begini Saya jelaskan konsep Khilafiyahnya Di dalam madhab syafi'i Kita mengenal namanya Kaulul asah dengan Mukobilnya Kaul asah Yaitu Kaul Mukobil Kaul asah apa? Kaul soh Soheh Mukobil itu berarti Lawan dari pendapat yang muktamad Pasti kalau udah disebut mukobil itu Kaul yang doib Pendapat yang leh Lemah Menurut Kaul asah Pendapat yang paling kuat di dalam madhab syafi'i Niat wudhu dengan niat Nawaitul wudhu'a saja Tanpa fardoh itu sah Makanya tengok Nawaitul wudhu'a ada gak disitu? Gak pakai fardoh dia Gak pakai fardiyah Ini cerita tentang fardiyahnya Ya kalau kita kuat fikir itu kan ada ta'yin fardiyah Apa? Kosot fardiyah Ta'yin Usolli Itu kosot Menyengaja Usolli Sengaja aku sholat Fardoh Itu disebut fardiyah Ya Atau ta'arud Ya Kemudian Maghrib Ta'yin Jadi kosot Ta'arud Atau fardiyah Kemudian tak Ta'yin Nah ini gak pakai fardiyah Boleh gak start wudhu'ni Nawaitul wudhu'a Gitu saja Gak pakai fardoh Menurut pendapat paling kuat dalam madhab syafi'i Kaul asah namanya Boleh Gak pakai fardiyah Nawaitul wudhu'a Gitu saja Sah Tapi Menurut mukobilnya Kaulul asah Ya Pendapat kedua Lawan dari Kaul asah Disebut Kaul sohi Kalau disebut Mukobil Itu berarti pendapat yang do'if Pendapatnya leh Lemah di dalam madhab Cuma Walau dia lemah Masih boleh diamalkan Untuk diri sendiri Bukan untuk dijadikan fatwa Jelas ya Kalau kita mu'i Majelis ulama Indonesia Atau mufti Itu gak boleh memberi fatwa pakai kaul do'if Makanya jangan heran Apa Kalau kita baca buku Fatwa mu'i Berkurban atas nama orang sudah meninggal dunia Apa jawaban fatwa mu'i Tidak sah Kenapa? Itu pendapat paling kuat Ya Nah itu tadi Ada kaul asah Ada mukoh Mukobil Tapi pendapat kedua Boleh Kenapa mu'i pakai pendapat itu? Karena dia statusnya sebagai lembaga fatwa resmi Lembaga resmi di dalam Bidang fatwa Itu adab ulifta Adab memberi fatwa Tidak boleh Sebagai lembaga resmi Untuk mengeluarkan fatwa Lembaga fatwa resmi Di suatu daerah Tidak boleh memberikan fatwa Dengan kaul-kaul yang do'if Pendapat-pendapat yang lemah Ya makanya jangan heran Tapi kita mengamalkan gak? Kita kurban atas nama orang meninggal dunia Kita amalkan gak? Kita amalkan Kenapa? Kita mengamalkan pendapat kedua Artinya Ya Kaul asah itu Untuk fatwa Ya Lembaga fatwa gak boleh pakai pendapat yang lemah Mukobil tadi Tapi kalau untuk diamalkan sendiri Boleh mengamalkan kaul do'if Nah ini cara bermazhab Supaya kita paham Matul al-Badrin Coba lihat Menangis di dalam sholat Batal gak sholatnya? Batal kan? Matul al-Badrin Jadi ada orang baru tobat Wah Tatu semua badannya Cuma bola mata yang gak bertatu Hijrah dia tobat Allahuakbar sholat Ketika sholat nangis Senggugukan bahkan Tahu nangis senggugukan? Ingat doso dia Akhirnya setelah selesai sholat Ini preman Nanya lah sama ustad disitu tadi Karena penasaran Menangis terseduh seduh Aku apa batal Atau tidak sholatku Kan gitu? Bertanya oleh dia sama Tuan Guru situ Ustaz Isha Ya Bila kau ke masjid Kan gitu kan? Heran juga Ustaz Isha Alhamdulillah nih Pak Isha Adalah hidayah dari Allah Ta'ala nih Ada cuma orang-orang tanyakan nih Apa? Kata Ustaz Isha Aku tadi sholat menangis Ya Terseduh seduh Oh Dalam kitab Matullah ul Badroin Tak asah sholat kau itu Batal Ya Ulang balik sholat kau itu Tak sah tak sah Itu pendapat kaul asoh tadi Pendapat yang paling ku Kuat Kira-kira kita jawab kayak begitu Kocik hati dia kan? Oh iih Baru lagi Yodan nak betobat Baru sekali sholat Udah tak sah sholat Udan Agak-agaknya memang tak aduk gayo-gayo jadi orang baik Dibuka dia jubahnya Sarongnya lagi Balik lagi dia ke jalan Gara-gara apa? Tak bijak Ustaz Isha menjawab tadi Aturan Kita pakai pendapat kedua Mukobilnya Sah sholatnya Walau menangis di dalam sholat Karena menangis di dalam sholat Keluarpun dua huruf Itu kan gak termasuk kalam Deponisi kalam jelas Al kalamu Walafzul Murakabul Mufidu Bilwadu'ai Nangis kan mana termasuk kalam Dalam konteks itu Makanya jadi Kita harus bijak nih Menghadapi problematika fikir Gak bisa ya Satu kitab kita baca Itu aja kita pegangi Gak bisa Makanya Harus jelas belajar fikir Ini pendapat yang paling kuat Ini pendapat yang mukobilnya Bukan maksud untuk memudah-mudahkan hukum Tidak Supaya kita bisa fleksibel Dan bijaksana Ya kan kita bisa lihat gayo-gayonya Ini kayaknya orang ini baru tobat Bilo ku jawab nih pakai ya Apa jika ku jawab pakai pendapat paling kuat Mau agaknya dia tak sholat lagi Nah ini gak bisa nih pakai Kan gitu Ini agaknya cocok mukobil sama dia ini Sah sholat kau tak mengapo Ya Tiap hari kau sholat nangis pun tak mengapo Menangis Mengapa kau menangis sholat Ingat doso Ada juga Mengapa kau menangis sholat Ingat utang Ini beda konsep Nah maksudnya disini Kita dibutuhkan bijaksana Di dalam menjawab sesuatu Kan gitu kan Cimana orang jangan sampai ninggalin ibadah Gara-gara Ketidakbijaksanaan kita Ya Makanya kalau begini Kalau kita ikuti fikih kali Orang yang wuduk Orang yang sholat Gak ngerti rukun wuduk Gak ngerti syarat wuduk Sunnah-sunnah wuduk Dalam pekih wuduknya sah apa gak? Tak sah kan? Ya Tapi kita gak bisa kali pakai pendapat yang ini Ada pendapat kedua Selagi dia meyakini di wuduk itu ada rukun dan sunnahnya Tanpa dia menentukan mana rukun mana sunnah Sah gak wuduknya pendapat kedua? Sah Ya Karena orang sudah mau sholat aja Itu sudah sebuah nikmat Karena banyak orang di luar sana tak sholat Ini pola pikir saya begitu Gimana orang supaya seneng ngaji Seneng ibadah Orang yang sudah seneng ngaji seneng ibadah Jangan gara-gara awat jadi tak mau ngaji tak mau ibadah Makanya kalau ngaji sama saya Saya bukan gak peduli adab Ketika ada orang misalnya ngaji Selonjor kaki misalnya Kalau cerita adab Lemparkan kitab ini pun bisa kan gitu Adab kau Ada yang ngaji kusuk kali Tidurnya Kan gitu kan? Kita gak pernah marah Kenapa? Karena saya mandangnya gini Ini Orang udah mau datang ngaji aja Udah Alhamdulillah Zaman sekarang mengumpuli orang ngaji itu payah Ini madhab saya kan gitu kan? Ya gak salah juga kalau ada orang Seorang ustad yang keras kepada adab Tapi kalau saya enggak Kenapa? Saya mikirnya gini Ya Gimana orang seneng ibadah Buat ya Orang seneng dalam ibadah Karena di luar sana Udah banyak orang mencari kesenangannya Dengan perbuatan maksi Maksiat Main judi Mabuk-mabuk Itu senengnya dia Zina Nah Maka gimana cara kita? Supaya orang seneng ngaji Supaya orang seneng ibadah Ya Kalau kita terapkan kalilah Adab di dalam kitab Ta'limul muta'alimdu Jamin Suman ustad isa jemah awak disini mengaji Ya kan? Cuma ustad isa aja yang mengaji sama kita orang Keras sekali ustad tuh tak bisa katanya Ini Mazhab kiai kiai jawa itu kayak gitu Ya Mazhabnya kiai kiai jawa Kiai maimun jubir Itu kalau ngajar yaudah Kamu nak Udah datang ngaji walau tidur Kamu udah syukur Kumpulnya sama orang-orang bah? Baik Malaikat Kita datang ke majelis Tidur kita Dicatat malaikat kita tuh ahlul khair Golongan orang-orang yang berbuat bah? Baik Kenapa? Kumpulnya sama orang-orang baik Tapi jangankan jadi dalil lah nih Besok mengaji sama awak tidur semua Ya Allah udah syukur ustad Yang penting dapet Catatan malaikat jadi ahlul khair Jadilah walaupun ngajinya tidur Cuma itu maksudnya Ya kita gak bisa terlalu keras-keras Dan ketika ada jemaah yang kurang menjaga adab di dalam majelis Kenapa saya gak begitu marah? Bukan saya gak peduli adab Saya mikir Yang ngaji bukan santri Jadi kalau dia tidak beradab sebagaimana adabnya para santri Itu wajar Jangan awak tuntut dia beradab sebagaimana adabnya santri Karena dia bukan santri Pelan-pelan lah Gak bisa langsung Wah Inti kok tidur Keluar Gak mungkin begitu Ya Jadi itu mazhabnya kita orang aja Jadi nyantai-nyantai Nyantai aja bawa ngaji ini nyantai Gak paham ditanya Kan gitu kan Kalau gak paham juga Kena ta'aluk-ta'aluk tidurkan aja udah gak papa Ya Yang penting seneng aja duduk di majelis Udah Daripada nongkrongnya entah dimana Entah dimana-mana ya Bahkan nongkrongnya dengan ahlul ma'asi Orang-orang berbuat ma'asiat Na'udzubillahimin Jalik Ya mungkin guru-guru yang lain Ada yang sangat tegas di dalam adab Gak salah kan gitu ya Ini madhabnya saya Yang diajarkan kiai-kiai saya Gimana orang seneng dulu Mau ngaji itu sudah Alhamdulillah Nah baik kembali ke masalah tadi Kau'l-asoh dalam madhab syafi'i Kau'l-asoh itu apa sih Kalau disebut kau'l-asoh Berarti masalah itu masalah khilafiyah Ada perbedaan di kalangan ulama Tentang masalah yang dibahas Dan khilafiyahnya itu Diantar pendapat-pendapat ashab Madhab syafi'i itu punya ashab Disebut dengan ashabunas syafi'i Itu siapa? Identik dengan murid-murid imam syafi'i Jadi imam zuwaini Imam buwaiti Kan gitu ya Itu disebut dengan ashabunas syafi'i Nah ini kalau kita belajar fukih Ya yang betul-betul Seperti itu dia Ashabunas syafi'i Jadi kau'l-asoh itu khilafiyahnya Diantar ashab Pernah gak denger Alal muqtamad gitu di fatul mu'in misalnya Kalau disebut alal muqtamad Khilafiyahnya itu Diantar kau'l-kau'lnya imam syafi'i Jadi dalam satu masalah Imam syafi'i punya beberapa pendapat Dalam masalah tersebut Dan pendapat yang kuat Dari beberapa pendapat imam syafi'i Pendapat imam syafi'i yang dianggap kuat Itu disebut dengan alal muqtamad Jadi gak semuanya Itu ada rumusnya Alal muqtamad Alal asha Alal azhar Alal masyur Pernah itu kan kalau kita belajar fukih Dengar istilah-istilah seperti itu Itu beda-beda gak sama Nah jadi kesimpulannya gini Bagaimana Ustadz kalau ada orang berwudu' Niatnya Nawaitul wudu'a saja Sah kah? Sah menurut kaul asha Tapi tidak sah menurut muqabilnya Muqabilnya harus pakai fardoh Makanya Nawaitul fardol wudu' Disitu ada kan? Jadi yang paling bagus yang mana Ustadz? Yang pakai fardoh lah Karena ada qaida al khuruju minal khilafi huwa mustahab Keluar dari khilafi ya Perbedaan pendapat hukumnya sunnah Jadi kalau kita niatnya Nawaitul fardol wudu' Sah menurut kaul asha Sah menurut muqabilnya Dua-dua pendapat teramalkan semuanya Jadi kesimpulannya Niat wudu' gak usah panjang-panjang gak apa-apa Cukup misalnya nawaitul fardol wudu' udah sah Walau tidak pakai lirof ilahda silasgori fardolillahi ta'ala Kemudian ada niat istibahah fardisolah Ya terakhir Ini untuk orang yang dawa mulhadas Dawa mulhadas itu misalnya orang yang udah tua udah uzur Ya kena penyakit kencing menetes terus Ya salisul baul Atau perempuan maaf mengalami keputihan Keputihannya terus-menerus Kalau keputihannya sekali-sekali doang Dicek sekali keluar nanti satu jam lagi dicek gak ada Sejam lagi ditengok gak ada Itu berarti sama hukumnya disamakan dengan najis kencing Tapi kalau misalnya dicek ada keputihan Sedikit misalnya walaupun keluarnya sedikit Sejam lagi dicek masih ada Sejam lagi dicek masih ada Berarti itu dikatakan terus-menerus Maka status hukumnya bukan seperti kencing lagi Tapi seperti darah istihadah Dawa mulhadas juga dia Nah jadi orang tua yang sudah kena dawa mulhadas Kencing netes terus Jangan gak sholat Wah kenapa tak sholat Cumanoh gak sholat Koncingoh dan pun Klepnya udah longgar klepnya Ya Netes terus dia Kenapa tak sholat Wah cumanoh gak sholatnya Koncingku menetes terus Kan tak mungkin aku sholat Kencing menetes kan batal Kan gitu kan Konsep awal fukihnya Jadi Orang yang mendapatkan Mengalami kasus seperti ini Dia mendapatkan ruksah Dispensasi Keringanan Hukum syariat Walau kencingnya tadi terus netes Atau darah keputihan tadi terus keluar Keputihan tadi terus keluar Dia tetap wajib sholat Ya Cuma agak beda sedikit dengan orang Yang normal secara umum Ya Orang yang mengalami Kencing menetes tadi Dia boleh berwuduk Kalau waktu sholat sudah masuk Kan gitu kan Tunggu azan dulu Allahuakbar Allahuakbar Baru dia boleh berwuduk Kalau dia berwuduk sebelum masuk waktu sholat Wuduknya gak sah Itu satu poinnya Poin kedua Sebelum dia wuduk Dibersihkan dulu lah Farjinya Kan gitu kan Istinjak Kemudian dikasih semisal pembalut Atau sekarang pempas orang tua Udah ada kan Pakai itu Kemudian berwuduk Dengan wuduk yang biasa Cuma niatnya bukan Nawa itul fardol wuduk Tapi niatnya disitu ada Nawa itu Istibahata fardis solati Di kitab itu ada Ya itu Jadi niatnya seperti itu Bukan Nawa itul wudu'a Liraf'il hadasi Liraf'i Itu kan mengangkat hadas Sementara dia kencing menetes Hadas apa yang mau diangkat Jadi Jadi Wuduknya bukan Liraf'il hadasi Tapi Nawa itul wudu'a Listibahatis solati Fardolillahi ta'ala Sengaja aku niat berwuduk Untuk membolehkan Aku solat Bukan mengangkat Hadas Jelas itu ya Dengan cara seperti itu Niatnya Nah ini kita kan bicara Niat wuduk ini ya Kemudian Kekuatan Wuduk orang yang mengalami Dawamul hadas Itu hanya cukup untuk Satu kali solat fardu Kalau kita kan Solat maghrib Selesai solat maghrib Masuk solat isya Wuduk solat maghrib Belum batal Masih boleh gak kita solat Isya tanpa wuduk lagi Boleh Tapi orang yang Mengalami Dawamul hadas ini Gak boleh Dia harus Setiap waktu solat Dia harus ber Berwuduk Nah itulah Khilafiyah diantara Qawul Asah dengan Mukobilnya Terkait niat wuduk Jadi kalau ditanya ustad Kalau niat wuduknya Nawa itul wudu'a Saja Gak pakai kata fardoh Sah gak ustad Sah Menurut Qawul Asah Tapi tidak sah Menurut Mukobil Menurut Mukobil harus ada fardohnya Nawa itu Fardoh lu Wuduk Kenapa? Karena wuduk itu ada wuduk wajib Ada wuduk sunnah Wuduk sunnah itu Tak jadi dulu wuduk Kan gitu kan Wuduk wajib itu jelas Mau solat Dalam keadaan berada Wajib Jadi untuk membedakan wuduk Jadi untuk membedakan wuduk Yang wajib dengan yang sunnah Pakai fardoh Kata mukobilnya Kaul Asah Jadi ustad Ngamalin yang mana? Sayang Keluar dari perbedaan pendapat Hukumnya sunnah Jadi saya pakai fardoh Nawa itu Fardol wudu'i Kenapa gitu ustad? Supaya kedua pendapat Teramalkan semuanya Kaul Asahnya teramalkan Mukobilnya juga Teramalkan Wallahu'a'lam Biswab